Intro Vaksinasi massal terus dilakukan Polres Purbalingga dalam pendukung upaya perluasan cakupan vaksinasi di wilayahnya. Kali ini ratusan santri pondok pesantren mendapatkan vaksinasi di Mapolres Purbalingga. Intro Sebanyak 180 santri pondok pesantren Anahal Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari mendatangi Mapolres Purbalingga. Mereka mengikuti kegiatan vaksinasi massal yang digelar Polres Purbalingga dalam rangka percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi. Kabah Koperasi Polres Purbalingga, Kompol Pujiono mengatakan, kegiatan vaksinasi massal dosis pertama untuk para santri menggunakan vaksin jenis Pfizer. Menggelar akselerasi vaksinasi dan khusus hari ini memang kita berikan kesempatan seluas-seluasnya bagi anak-anak kami, pelajar maupun santri di pondok pesantren yang usianya 12 tahun ke atas itu akan divasilitasi dengan pemberian vaksin berupa vaksin jenis Pfizer. Pengasuh pondok pesantren Anahal, Fitron Ali Shovan mengatakan, pihaknya berterima kasih dengan adanya vaksinasi massal untuk para santri dari Polres Purbalingga. Selain untuk mencegah penularan COVID-19, ia juga mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19. Rasa berterima kasih kepada Polres Purbalingga ini yang telah memberikan fasilitas kepada kami dan kepada masyarakat umum untuk melakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini bentuk ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan dan bentuk ketahatan kita kepada pemerintah. Semoga dengan vaksinasi ini kita semua diberi kesehatan. Dengan vaksinasi massal, diharapkan pandemi COVID-19 segera berakhir dan aktivitas masyarakat kembali pulih. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satuli TV, Mewartakan.